Oke langsung saja kita mulai Sob Jadi untuk menyalakan hape realme seri terbaru seperti biasa siapkan kabel cas kalian Kabel casenya bebas terserah yang penting bisa mengisi daya Sob Pastikan juga hape realme kamu bisa dicas ya Dicas dulu handphonenya kisaran minimal 25% biar handphonenya tidak mati saat bootloading masuk menu layarnya Gitu Kita colokin dulu batoknya Sekarang kita ke handphonenya perhatikan tombol volume handphonenya Tombol volume nya harus normal Sob Dicek dulu kesehatan tombol volume nya Kalau tombol volume nya juga rusak gak usah lanjutkan nonton video ini ya Di kolom deskripsi Sob link video cara menyalakan semua seri hape tanpa tombol power dan volume Silahkan di cek dulu Untuk menyalakan hape realme seri terbaru yang tombol power nya rusak Perhatikan jari tengahku Sob Acungkan ke layar handphonenya baru bilang fuck you Masih maaf kok Oke lanjut Ditekan tombol volume bawah handphonenya Perhatikan ditekan tahan tombol volume bawah di handphonenya Ditahan Sob Kemudian colokin kabel casnya Seperti ini Tahan Tahan sampai keluar atau muncul gambar petir seperti ini di layar handphonenya Kalau sudah silahkan dilepas tombolnya dan cabut kabel casnya Sabar ya ditunggu beberapa saat Ya paling lama sampai pak Prabowo bisa menjabat jadi presiden Yang mendukung pak Prabowo silahkan komen di kolom komentar Yang gak mendukung silahkan di dislike video ini Nah akhirnya muncul yang ditunggu-tunggu Sob Kalau sudah muncul pilihan bahasa seperti ini Seperti waktu kamu sudah sukses menyalakan hapemu tanpa tombol power Lanjut silahkan di klik yang paling atas Yang bahasa inggris Kalau sudah akan terbuka menu realme UI recovery seperti ini Tinggal di klik layar handphonenya Nah di menu ini jangan sampai kamu salah pilih Sob Diperhatikan baik-baik biar gak salah pilih dan menyebabkan kamu kehilangan data-data Oke lanjut silahkan kamu pilih tulisan reboot Yang keempat dari atas Yang ini yang aku tunjuk Diklik kemudian oke Nah handphonenya akan mati dan hidup kembali Itu namanya restart Ngerti? Silahkan ditunggu sampai handphonenya masuk di menu utamanya Jangan kemana-mana dulu Sob Setelah ini kita akan masuk lagi ke cara mematikan handphonenya tanpa menggunakan tombol power Siapa tahu kamu sudah capek main hape terus mau dimatikan handphonenya Kalau mau tidur atau mau di charge handphonenya Gitu Kita tunggu sampai handphonenya menyala normal dulu Nah sukses kita menyalakan hape realme-nya tanpa menggunakan tombol power Sob ya Mantap Di like dulu dong videonya Terima kasih banyak Lanjut Setelah kita berhasil menghidupkan handphonenya Pasti ada lagi yang bertanya Bang cara mematikan hape-nya tanpa tombol power gimana bang? Oke tetaplah duduk manis mendengarkan bacotan abang ini Oke langsung saja kita mulai Di layar handphonenya silahkan dibuka aplikasi Google Play Kalau sudah terbuka seperti ini di pencariannya silahkan ketikan on off Seperti itu saja Sob Simple Maka akan terbuka semua aplikasi on off di beranda Google Play Kemudian scroll ke bawah dan cari aplikasi Origin Power Kenapa aku sarankan aplikasi Origin Power? Karena hanya aplikasi ini yang support dengan versi Android terbaru Gitu Silahkan di download dan di install di handphonenya Kalau sudah di install tinggal klik saja seperti ini Maka handphonenya minta dimatiin seperti ini Tinggal kamu pilih mau dimatikan atau di restart handphonenya Oke untuk mematikan handphonenya tanpa tombol power sudah jelas caranya Sob ya Mungkin kamu sudah mengerti Kalau belum mengerti ya diulangin lagi caranya seperti di awal tadi Sob Gitu Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang cara membangunkan layarnya kalau lama tidak digunakan gimana bang? Oke ada dua cara untuk HP Realme Sob Pertama ketuk dua kali dan kedua memberdirikan handphonenya Dipegang dulu handphonenya kemudian dikasih berdiri baru layarnya akan menyala Gitu jelas ya Seperti ini caranya Masuk ke pengaturan handphonenya Kemudian scroll ke bawah dan cari menu alat serbaguna Kalau sudah ditemukan silahkan di klik Kemudian untuk ketuk dua kali pilih gestur dan gerakan Silahkan di klik yang itu Kemudian pilih yang paling atas gerakan layar mati Diklik Kemudian centang atau aktifkan ketuk ganda agar layar hidup Kalau sudah klik tanda panah kembali Kemudian yang ketiga dari atas pilih dan checklist angkat untuk membangunkan Di checklist yang itu Sob Kalau sudah semua silahkan keluar dari pengaturan Kemudian kita tes fungsinya Apakah berfungsi dengan normal atau tidak Kita tes dulu kita ketuk dua kali Seperti ini Nah berhasil kita setting handphonenya Membangunkan dan mematikan layarnya Menggunakan ketuk ganda atau ketuk dua kali Dan membangunkan layarnya dengan cara mengusap Memberdirikan handphonenya seperti yang kamu lihat Jadi gak usah lagi Sob Kita gunakan tombol power Ataupun ngecas handphonenya untuk membangunkan layarnya Di tempat umum pakai cas Malu-maluin Ya kan Tinggal diketuk dua kali Atau memberdirikan handphonenya Layar hapenya langsung menyala Gimana Sob Gampang kan Nah seperti itu Sob Cara menyalakan hape realme tanpa menggunakan tombol power Yang rusak tombol power hape realme-nya silahkan diterapkan Monggo Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan bermanfaat Tetap semangat Saya ampuh Dada semuanya